nah di tempat sur on ini kita bisa mengeklik kamera atau ke dari sebelah kiri ini belakang ini depan ini samping kanan jadi bisa kita pilih kita bisa melihat ketika kita parkir kita ingin mempet ke samping kiri kita bisa klik yang sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya di channel Lutus Faction channel yang membahas tentang video otomotif Toyota di depan saya kali ini ada Toyota Fortuner TRD facelift 2021 yang bertransmisikan automatik pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips and trick dan cara tentang menghilangkan bunyi show on dari monitor dari mobil ini teman-teman mungkin untuk kalian yang belum tahu apa itu show on monitor dan bagaimana caranya simak terus channel ini sebelum kalian menonton jangan lupa like share and subscribe ya Oke saya tunggu subscribenya jika kalian suka video ini nanti jangan lupa like share Oke langsung saja ke mobilnya teman-teman ya seperti inilah Toyota Fortuner yang TRD facelift ya temen-temen ya sangat cantik sekali oke langsung saja ke bagian dalam baik teman-teman jadi pada al-new Fortuner yang TRD ini sudah dilengkapi dengan fitur show on monitor atau monitor keliling ya temen-temen ya atau yang dinamakan adalah kamera 360 yang dimana Fortuner ini mempunyai empat kamera ada di depan di spion kanan kiri dan di belakang yang berfungsi untuk melihat kondisi sekitar ketika kita mau parkir ataupun mau kondisi saat belok jalan pelan seperti itu seperti ini ya contohnya ya ini aplikasi ini saya kasih saya pilih show on monitor disini pasti kalian akan terganggu dengan suara beep 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 bunyi dari show on monitor ini temen-temen ya karena dia selalu mengeluarkan bunyi beep beep seperti ini temen-temen karena apa ini adalah mendeteksi sensor itu mendekati objek yang deket ya mungkin ya bisa sekitar sementer atau dua meteran jadi seperti ini ya Nah di tempat show on ini kita bisa mengeklik kamera atau ke dari sebelah kiri ini belakang ini depan ini samping kanan jadi bisa kita pilih kita bisa melihat saat ketika kita parkir kita ingin mempet ke samping kiri kita bisa klik yang sebelah kiri agar kita bisa pasin parkir kita nah kadang saya pernah membaca komen dari kalian sangat risih sekali mendengarkan bunyi pip pip dari show on ini temen-temen apakah bisa dimatikan nah disini saya akan mencoba setting mematikannya temen-temen ya oke ada bunyi ya sebelumnya ya oke saya akan mencoba mematikannya dulu bunyinya kita coba masuk ke pengaturan disini ada pengaturan surat monitor disini ada suara vpvm ini coba kita unklik dulu nah kita coba kembali lagi ke aplikasi tadi temen-temen apakah masih bunyi atau enggak ya oke temen-temen jadi setelah kita unklik si pvm tadi ini alarm bunyi bip bip itu tidak di dengarkan lagi tidak saya dengar lagi udah hilang ya temen-temen ya jadi piur ini cuma hanya kamera saja jadi tidak mengganggu dari pendengaran kalian sehingga alarmnya mati dan kita bisa enak ya Hai untuk berkendara tidak terganggu dengan suranya tadi suara nah bagaimana cara mau hidupkannya kembali temen-temen sangat mudah sekali ya kalau kalian cukup kembali ke home home pengaturan surat monitor diaktifikan kembali back home coba kita masuk aplikasi nah hasil bunyinya ini muncul kembali temen-temen ya oke eh seperti inilah fitur dari surat monitor ataupun monitor ataupun monitor keliling ya atau kamera 360 lah paling mudahnya seperti itu untuk suara bisa kita setting sendiri mau mati ataupun mau hidup sangat mudah sekali untuk Fortuner yang TRD Sportivo untuk Fortuner yang 4x4 VRZ juga bisa ya dilakukan setting seperti ini temen-temen asalkan sudah dilengkapi dengan kamera 360 aja yang penting oke sangat mudah sekali ya fitur yang ada di Fortuner ini memanjakan si penggunanya untuk kalian yang ingin membeli Toyota Fortuner bisa chatting di bawah saya kasih nomor saya di area Palembang Malang ataupun Jakarta bisa share ke saya saya akan beri sales yang terbaik buat kalian oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua tentunya yang pengguna Toyota Fortuner yang terbaru yang merasa terganggu dengan suara surat monitornya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like-nya dan share-nya dan kalian juga bisa komen di bawah kalau ingin request kalian bisa komen di bawah ya teman-teman ya salam otomotif salam otomotif inspection sampai jumpa di video saya berikutnya dadah 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 Terima kasih telah menonton!